Ini satu lagi kejutan buruk untuk bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahadir. Tiba-tiba dalam sebuah artikel mengesahkan Tun Mahadir, nama Dr. Mahadir berada paling atas, berkaitan dengan pinjauan ataupun kajian. Mahadir, penganjur utama, sebar kenyataan, provokatif, berkaitan kaum. Artikel dari biharian.com Dapatan dari CIJ Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum. Nah, saudara-saudara, adakah di sini kita dapat melihat Tun Mahadir sebagai pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang tidak baik? Misalkan di dalam kajian ini, dapatan CIJ Mahadir sebagai penganjur utama, sebar kenyataan, provokatif, berkaitan kaum. Dapatan itu berdasarkan analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri, PRN, 2023 di Malaysia melalui kempen Katakan Tidak pada ucapan Benci yang dijalankan Center of Independent Journalism, CIJ, dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Sains Malaysia USM. Nah, saudara-saudara, kalau kajian ini diviralkan di seluruh media sosial dan ramai rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia tahu tentang kajian ini, keputusan kajian ini di mana? Mahadir sebagai penganjur utama. Adakah kabar angin sebelum ini yang dinyatakan Mahadir akan bertanding semula dan bakal menjadi ahli parlimen? Di mana dalam Syabudin juga menyatakan, kalau bukan Kelantan, Melaka mungkin menjadi pilihan kedua tun Mahadir untuk bertanding. Bahkan di dalam kabar angin itu mengatakan juga, PAS akan mengosongkan satu kerusi ahli parlimen untuk Mahadir, supaya Mahadir menjadi ahli parlimen. Tetapi adakah ini membolehkan Mahadir terus mencapai misi menjadi, sekali lagi menjadi ahli parlimen? Sekiranya kajian ini tular, hasil itu diperoleh berdasarkan pemantauan sepanjang tempo, 24 hingga 30 Julai. Mengulas selanjut dapatan itu, pengarah eksekutif CIJ, What's Last Night Do, berkata, Kenyataan sedemikian, katanya, sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr. Mahadir. Microaggression, ataupun keagresifan mikro, ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka Dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok yang lain, berdasarkan hiraki kaum dan kekuasaan Rakan Malaysia bukan Melayu juga memulakan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belakang ini Menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara Seorang rakan Malaysia berbangsa, Bidayu Cina, turut berkongsi bahawa dia terus menerima pelbagai komen berbau berkauman Apabila meluahkan pandangannya tentang ukapan yang memecah belakang ini dalam talian Justru kita yang berada dalam keadaan berbahaya, sekiranya tidak menggesa ke bertanggung jawaban dari pihak berkuasa Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, adakah ini memperlihatkan bahwa nama Tun Mahathir Melayak untuk sekali lagi diangkat menjadi pemimpin negara ataupun sebagai ahli parlimen Saudara-saudara, bagi saya ini satu kejutan baru untuk Tun Mahathir Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak, tiba-tiba saja hari ini disahkan Peja ataupun Faizal Azumu Telah berdepan dengan satu masalah besar Masalah besar ini Akhirnya, Peja pula mengeluarkan saman Disebabkan nama beliau telah, ataupun reputasi beliau telah dikotorkan Melalui sebuah artikel di mana tiba-tiba nama Peja terlibat dengan gangguan seksual wanita Saudara-saudara, kita menunggu apa respon dari Peja sendiri berkaitan dengan perkara yang amat-amat serius ini Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini, Peja Nafi terlibat gangguan seksual wanita Bakal failkan saman Ahmad Faizal Azumu hari ini membuat pelaporan polis ke atas seorang wanita Yang didakwah melemparkan fitnah terhadap timbalan presiden bersatu itu Pada masa yang sama, dia juga menafikan tuduhan yang dibuat oleh wanita terbabit Saudara-saudara, andai saja perkara ini benar Andai saja, adakah ini akan menjejaskan reputasi bersatu dan Perikatan Nasional yang bakal bertanding pada pilihan raya 6 negeri pada 12 Ogos Adakah Peja akan dipecat? Adakah Peja akan disiasat? Dan sebagainya Tapi pada akhirnya, Peja sendiri membuat pengakuan menafikan perkara ini Menurut artikel ini Saya akan buat laporan polis dan akan saman wanita tersebut kerana membuat fitnah terhadap saya katanya Ahmad Faizal kemudian memberitahu Laporan polis sudah dibuat di Balai Polis Sri Hartamas pada jam 2.20 petang Dalam laporan itu, katanya dia mengesahkan bahwa tuduhan-tuduhan yang dibuat adalah tidak benar Dan yakin ada elemen hasutan jenayah dan fitnah Dokumen tersebut menyebut masa, tarik, dan lokasi tentang interaksi tertentu Saya telahpun memaklumkan kepada pihak polis bahwa pada hari dan waktu tersebut Saya berada di Negeri Sembilan kerana menjalankan tugas-tugas rasmi Sebagai timbalan Presiden Bersatu Ramai saksi yang boleh mengesahkan kehadiran saya katanya Terdahulu, bekas Ahli Parlimen Tambun berkenaan diminta Mengulas mengenai salinan laporan polis terhadapnya dan tular di media sosial Dipahamkan laporan tersebut dibuat di Balai Polis Sri Hartamas, Kuala Lumpur pada 24 Julai Dalam laporan tersebut, wanita berusia 37 tahun itu mendakwa dia diganggu Seorang lelaki bernama Ahmad Faizal Azumu yang mengeluarkan kata-kata seksis terhadapnya Kejadian didakwa berlaku di Plaza Damas, Kuala Lumpur Sementara itu, ketika dihubungi Malaysia kini Ketua Polis Daerah Brickfields, Ami Hizam Abdul Syukor Ketika dihubungi mengesahkan bahwa memang ada laporan polis tersebut dibuat Nah, persoalannya, kenapa tiba-tiba ada wanita yang tampil membuat laporan polis? Kononnya, Peja ataupun Faizal Azumu mengeluarkan kata-kata seksis Dimana ini kita boleh anggap sebagai gangguan seksual Tapi pada akhirnya, Faizal Azumu ataupun Peja sendiri menafikan perkara ini Tontonan dan Bapak-Bapak, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tontonan dan Bapak-Bapak Tontonan dan Bapak-Bapak semua, seperti yang kita tahu Pada pilihan Raya Umum ke-15 pada November lepas Kita juga tahu keputusan Satu kerusi Ahli Parlimen PAS yang telah dibatalkan Walaupun ada juga pihak mahu Keputusan Ahli Parlimen Marang Yaitu yang sedang Yang dimenangi oleh Hadi Awang juga dibatalkan Namun jika akhirnya keputusan itu dikekalkan Dimana Hadi Awang masih kekal sebagai Ahli Parlimen Tetapi keputusan di Kuala Terengganu pula telah dibatalkan Nah, sederah-sederah ini berkaitan dengan rasuah Ataupun beri duit kepada pengundi Semasa kempen ataupun semasa PRU-15 Ada yang berkata pada PRN Jangan lagi undi PAS Disebabkan mereka sudah terang-terang terlibat rasuah Nah, semua itu orang yang cakap banyak pandangan Di dalam komen YouTube pun ada Bercakap-cakap dengan kawan pun ada Hari ini, saudara-saudara Dalam sebuah video yang saya ada post sebelum ini Terdapat satu komen yang amat-amat mengejutkan Dan menarik minat saya untuk dikongosikan kepada Anda semua Komen ini Dalam satu video saya Berkaitan dengan PAS Hilang satu kerusi MP hari ini Persoalannya PAS hilang satu kerusi MP disebabkan Kerusi MP ini Menurut syabudin.com Saya ada membaca Dalam artikel syabudin.com Satu MP ini MP PAS akan dikosongkan Untuk diberikan kepada Mahathir Nah, setelah saya membuat ulasan tentang video itu Saya telah mendapat beberapa komen Komen yang pertama Banyak lagi yang akan gugur Kes rasuah beli undi Nah, adakah ini dinyatakan Kepada Parti PAS Oleh salah satu Salah satu viewers Di dalam channel ini Ataupun subscriber Yang telah membuat komen ini Banyak lagi yang akan gugur Kes rasuah beli undi Nah, saudara-saudara Persoalannya Siapakah yang akan gugur Adakah kepimpinan dari PAS Berkaitan dengan kes rasuah Disebabkan di Kuala Terengganu pun Sudah dibuktikan Dimana Ahli Parlimen PAS Setelah Kemenangan itu Telah dibatalkan Di Kerenganu Dan komen yang kedua Tuan-tuan dan perempuan Ini saya rasa Kepada Mahathir Sebab di dalam konten ini Ada menyebut Nama Mahathir Komen yang kedua ini Menyatakan Dah cukup umur Berehatlah Adakah di sini Tuan-tuan Mahathir Yang masih Kita dapat lihat Mahu kekal Di dalam Kanca politik Malaysia Yang semakin hari Semakin hangat Persoalannya Masihkah Mahathir Relevant Pada hari ini Masihkah Mahathir Mampu untuk melawan Kepimpinan yang ada hari ini Bukankah Kedapat komen sebelum ini Menyatakan Tuan-tuan Mahathir Sepatutnya fokus Sahaja menjadi Negarawan Untuk membangun Malaysia Dari pelbagai Sudut Akademik Ekonomi Dan sebagainya Bukannya Melawan Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tetapi kita juga tahu Tuan-tuan Mahathir Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan berhadapan Di mahkama Nah Sedera-sedera Tuan-tuan dan perempuan Dalam komen ini Banyak lagi Yang akan gugur Adakah Calon Yang sudah diantar Pas akan gugur Yang akan bertanding Di setiap dun Pada pilihan Raya Negeri Ataupun mungkin Ahli Parlimen Pas yang akan gugur Ataupun Kepimpinan Pas yang lain Yang akan gugur Nah semua ini Menjadi persoalan Tuan-tuan dan perempuan Bagaimanapun Itu hanya spekulasi Saya hanya Mengulas Komen Dari salah satu Viewers Di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton